Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Dalam beberapa minggu ke depan, pesawat bomber P-52H Stratofortress akan membawa sebuah rudal seri terbaru dan meluncurkannya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju target Rilis US Air Force Jika semuanya berjalan sesuai renjana rudal AGM-183A akan berakselerasi hingga lebih dari 5 kali kecepatan suara pada ketinggian tinggi sebelum meluncurkan dummy tahap kedua yang akan segera hancur di suatu tempat di atmosfer sebagaimana dilaporkan Life Science Sabtu 13 Maret 2021 AGM-183A bakal menjadi senjata hypersonic pertama atau Air Launch Rapid Response Weapon atau IRRW yang dimiliki oleh Amerika Rudal ini bergerak sangat cepat melalui atmosfer sekitar 20 kali kecepatan suara pada ketinggian yang begitu rendah sehingga tidak mungkin sistem pertahanan rudal musuh untuk menembaknya Kecepatan itu juga berarti rudal tersebut dapat berguna untuk menghancurkan target bernilai tinggi yang sensitif waktu kata US Air Force dalam sebuah pernyataan Desain rudal hypersonic termasuk AGM-183A ini biasanya melibatkan dua tahap Pertama, roket mempercepat kecepatan rudal hingga berkali-kali lipat kecepatan suara sambil tetap berada pada ketinggian yang jauh lebih rendah daripada rudal ICBM yang terbang tinggi di atas atmosfer sebelum mengirimkan muatan nuklirnya Kedua, ia melepaskan wahana peluncur atau glider yang membawa hulu ledak untuk menuju target melewati atmosfer dengan membentuk pola lintasan tertentu menambah kesulitan pada setiap upaya untuk menembak jatuh sang rudal Ketinggian yang lebih rendah dalam teori membuat senjata hypersonic lebih sulit dideteksi dan lebih sulit untuk dinetralkan Lebih sulit dideteksi karena alasan sapuan radar terharang oleh kontur bumi Entah itu gunung, bukit, ataupun gedung-gedung Semakin dekat suatu rudal ke tanah, semakin banyak objek yang menghalangi Dan rudal hypersonic secara teoritis lebih sulit untuk ditembak jatuh karena alasan yang kurang lebih sama Sebagian besar teknologi pertahanan rudal dirancang untuk mencegat ICBM yang melayang pada ketinggian tinggi Di atas sana, sistem pertahanan rudal memiliki karis pandang yang jauh lebih luas ke target Dan ICBM itu sendiri bergerak dengan cara yang lebih dapat diprediksi Amerika bukan satu-satunya negara yang mengembangkan teknologi senjata hypersonic Seperti yang dilaporkan Life Science sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin Pertama kali mengumumkan program senjata hypersonic negaranya sendiri pada tahun 2018 Yaitu avant-garde dan kinzal Putin menyebut senjata hypersonic Rusia dapat melesat dengan kecepatan mencapai Mach 20 Pavel Potvik, seorang analis militer, memberitahu Life Science pada saat itu Bahwa senjata semacam itu kemungkinan besar tidak akan berguna Menurut saya, Anda tidak benar-benar membutuhkan kemampuan seperti ini Itu tidak banyak berubah dalam hal kemampuan untuk mencapai target, katanya Hal itu karena ICBM sudah sangat mampu menghindari sistem pertahanan rudal Amerika memiliki teknologi pertahanan misil yang diklaim tercanggih di dunia Dan menurut fisikawan Union of Concerts Scientist, Laura Grego, dan banyak analis lainnya Rudal ini sama sekali tidak memberi peran yang signifikan Jadi, tidak jelas mengapa rudal ini diperlukan untuk menyerang negara lain Angkatan udara memang menekankan gagasan bahwa ARRW Mungkin berguna untuk melawan target yang sensitif terhadap waktu Dalam artian lain, target yang harus cepat dilumpuhkan sebelum target berpindah atau menghilang Jadi, unsur kecepatan sangat menentukan ketika menyerang target yang sensitif terhadap waktu tersebut Bahaya senjata hypersonik, kata Potvik, adalah bahwa senjata itu tidak tercakup dalam perjanjian yang ada Yang dirancang untuk mencegah perlombaan senjata Dan masih ada banyak ketidakpastian seputar teknologi Sistem ini menciptakan resiko kesalahan perhitungan strategis yang lebih besar Kata Potvik Dan tidak jelas apakah kami dapat secara efektif menangani resiko tersebut Imbuhnya Tiba di pangkalan Angkatan Udara Edwards di California pada 1 Maret Dan pihak US Air Force awalnya mengatakan pengujian akan dilakukan pada 6 Maret Kemudian pada 5 Maret ada konferensi pers yang menyatakan pengujian ditunda Sampai batas maksimal 30 hari ke depan tanpa penjelasan Kita tunggu saja episode lebih lanjut dari rudal hypersonik ini Sudah pasti rudal ini akan sedikit membuat China ketar-ketir jika memang berhasil diuji coba Berikan pendapat Anda mengenai rudal terbaru dari Paman Jojo ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!